Sebuah rudal milik tentara Israel menghantam rumah sakit Nasir di Hanyunis, Gaza. Rudal tersebut menghancurkan gedung bersalin yang didalamnya banyak pasien anak-anak. Akibat serangan ini, seorang gadis berusia 13 tahun tewas dan puluhan anak lainnya terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan rudal tersebut menembus dinding gedung bersalin dan pemerintah Israel tidak berkomentar atas serangan keji ini. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah untuk bertempur sampai akhir dengan Hamas. Dalam pidato pembukaannya pada awal pertemuan Kabinet Mingguan di Tel Afif pada hari Minggu, Netanyahu membacakan sebuah surat yang ia terima dari keluarga tentara yang gogur. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Netanyahu juga mengatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa perang di Gaza adalah sesuatu yang eksistensial dan harus diperjuangkan sampai menang. Ia mengatakan Gaza akan didemilitarisasi dan berada di bawah kendali keamanan Israel. Negosiasi baru kemungkinan sedang berlangsung untuk memulihkan Sandra yang ditahan oleh Hamas. Sebuah sumber menyebut Kepala Intelijen Israel bertemu dengan Perdana Menteri Qatar, negara yang menjadi penengah dalam konflik Israel-Palestina.